Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Halo Halo Bandung Karawas Bandung Berita selanjutnya datang dari kebun binatang untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap satwa liar Kebun binatang Bandung mencari orang tua asu untuk anak harimau benggala yang lahir pada tanggal 25 Juni 2017 Kedua anak harimau tersebut lahir dari penjantan harimau benggala asal kebun binatang Bandung Dan betina yang khusus didatangkan dari Maharani Zoo Oh ini di India ya Maharani Zoo ya Ini dia kita lihat dua ekor harimau benggala yang masih lucu-lucu kalau masih kecil-kecil Tapi kalau udah dide takut diterkam Semoga ini orang tua asunya juga segera didapatkan ya untuk merawat dua ekor harimau benggala Tapi seperti yang saya sudah ketahui bahwa ternyata sepupu dari artis Rafi Ahmad telah menjadi orang tua asu Oh udah ada Iya dari salah satu anak harimau yang ada di kebun binatang Bandung nih Oh oke apakah Raffi nya juga mau mengadopsi satu ekornya lagi Kita lihat ya ini keseruan dan kelucuan dari dua ekor harimau benggala beserta orang tua asunya Ini pemirsa saat ini saya sedang berada di kebun binatang Bandung bersama dua anak harimau benggala Ini lucu kan? Mereka ini baru lahir pada tanggal 25 Juni tahun 2017 Program orang tua asu untuk satwa telah populer di dunia Kali ini kebun binatang Bandung mulai menerapkan program tersebut Agar masyarakat ikut andil dalam menjaga populasi satwa liar Banyak masyarakat yang tertarik ingin menjadi orang tua asu anak harimau benggala Dengan nama latin patera tigris-tigris yang mengemaskan tersebut Namun ada sejumlah kriteria penilaian yang ditetapkan pengurus kebun binatang Agar calon orang tua asu tidak mencari keteneraan semata Ada beberapa hak dan kewajiban yang diberikan untuk orang tua asu satwa Di antaranya minimal sekali dalam sebulan harus menjemuk langsung anak harimau di kebun binatang Bandung Memberinya makanan dan susu formula selama 10 bulan dengan biaya kurang lebih 20 juta rupiah Orang tua angkat pun berhak mengunjungi kebun binatang Bandung kapanpun tanpa dipungut biaya tiket Untuk mengontrol kondisi fisik anak harimau Kebun binatang Bandung memiliki dokter hewan khusus untuk merawatnya yang bernama dokter Deddy Hai dokter Deddy, apa kabar? Dokter ini gimana nih kesehatan si bayi harimau ini saat ini beratnya berapa? Beratnya berat terakhir isinya 39 hari untuk yang betina itu 39,4,9 kilo Untuk yang jantan 4,5 kilo Jadi lebih besar yang betina ya? Yang betina ya Kalau untuk saat ini masih berkasih atau sudah dikasih susu formula? Masih mengusui induknya Masih mengusui? Masih mengusui Nanti umur kapan bisa dikasih susu formula? Umur 2 bulan sudah bisa Untuk makanan belum ya? Makanan belum Orang suanya? Oh iya Untuk indukan jantan Ini bernama Sarukan Usia lebih kurang 15 tahun Untuk yang betina Bernama Sila Itu pinjaman dari Lamuanju Atau Maharaniju Usia sekarang lebih kurang 9 tahun Ini baru kelahiran pertama Kelahiran pertama dari Sila Perawatannya sendiri dok? Ada imunisasi atau faktor? Iya Setelah usia 1 bulan Kita setelah pagi Menjemurnya Sekitar 1 jam Kemudian nanti setelah usia 3 bulan Kita akan berikan imunisasi atau vaksin Vaksin apa aja? Vaksin untuk Vaksin pertama untuk Carnivore untuk kucing Jenis-kucing Kedua anak harimau yang lahir Juni lalu tersebut Belum memiliki nama Rencananya Pihak Kebun Binatang Bandung memberikan kesempatan kepada orang tua asuh Untuk langsung memberikannya nama Warga negara Indonesia maupun asing memiliki kesempatan sama Untuk menjadi orang tua asuh Asalkan menyimpakati perjanjian yang berlaku Pemirsa saat ini saya sedang bersama dengan marketing komunikasi dari Kedua Kebun Binatang Bandung Bapak Aan Baik, Pak Aan bagaimana dengan kriteria Orang tua asuh untuk Anak dari Harimau Benggala ini sendiri seperti apa? Yang pertama sih kita pengen komitmennya Bahwa mereka benar-benar Ingin menjadi orang tua asuh Satwa apapun yang ada di Kedua Binatang Bandung Untuk saat ini memang kita tawarkan anak Harimau Benggala yang baru lahir Kalau untuk hak dan kewajibannya sendiri sebagai orang tua asuh? Dia berhak memberikan nama Kemudian wajib menjenguk Minimal, sangat minimal itu sebulan sekali Kemudian memberikan pakan Dan kebutuhan hidup lainnya Kalau pakannya sendiri itu apa aja Pak? Susu dan daging Susu dan daging, mulai usia berapa diberikan? Mulai kita pisahkan dari induknya Mulai menggunakan susu formula Kemudian setelah itu mulai sedikit-sedikit kita kasih makan daging Anak Harimau Benggala ini ada dua? Apakah sudah memiliki orang tua asuh? Belum, baru satu Baru yang jantan Jadi ada kemarin ada tiga orang Yang ingin menjadi orang tua asuh Setelah kita wawancara kita pilih yang satu Kenapa kebun binatang memilih program orang tua asuh? Untuk mengedukasi masyarakat Agar masyarakat lebih aware Atau lebih mengetahui Lebih engeh mengenai satwa liar Itu salah satu cara kita untuk Mempublikasikan atau memberi informasi Kepada halayak ramai Tidak hanya anak harimau Satwa lain pun akan diberikan orang tua asuh Agar pecinta hewan memiliki kesempatan untuk ikut merawatnya Pertanyaan yang menggelitik Saya ingin ajukan ke pengelola kebun binatang Kenapa harus mencari orang tua asuh? Pertanyaannya adalah Apa anggarannya kurang Untuk bisa merawat dua ekor newcomernya Dari kebun binatang kota Bandung Masih kecil Kemudian Tadi Kalau kita lihat pakannya ada dua jenis Susu dan juga Daging Memang kosnya besar Kalau kita berbicara mengenai Pakan dari Dua harimau benggala ini Tapi kan sebelum kita Apa namanya itu Mengalokasikan Atau mendatangkan Atau mengkawinkan Sehingga Ada newcomer di kebun binatang Harusnya ada budgeting dulu ya Karena kan Tidak bisa menunggu Orang tua asuh ini Untuk dua ekor Harimau benggala Karena Dari kurun waktu dia lahir Sampai dengan Dia menemukan orang tua asuh Budgetingnya juga kan Harus diperkirakan Betul Dan bagi Anda yang berminat Untuk menjadikan Berminat untuk menjadi Orang tua asuh Dari anak-anak harimau Yang lucu-lucu itu Silahkan langsung datang Ke kebun binatang Karena Seperti yang harusnya kita sadari Bahwa pentingnya Menjaga satwa liar Dan Perlunya harus dilurus tarikan ya Oke Betul Seperti harus disayangi Jadi jangan sampai Ada pemberitaan negatif lagi Berkaitan dengan Image kebun binatang Kota Bandung Karena sempat ada Beberapa satwa yang Mati ya Di sana beberapa Waktu kebelakang Berkaitan dengan Kecitaan kita terhadap satwa Kita harus acungi jempol Dengan informasi Yang akan saya berikan Untuk Anda Kenapa Ini ada di Segmen pendidikan Dari pikiran rakyat Edisi hari ini Siswa Indonesia Ciptakan robot Pelayan kebun binatang Wah Kebayang dong Robotnya seperti apa Robot yang mereka ciptakan Ini pemirsa Diciptakan oleh Tiga orang siswa Asal Indonesia Berasal dari Kota Bogor Dan juga Kabupaten Sumedan Mereka mendapatkan Apresiasi Berkaitan dengan Penciptaan robot tersebut Karena mereka harus Bertarung Dalam kompetisi robot Yang diikuti oleh 900 tim Dari 20 negara Negara yang mereka ikuti Selain dari Asia Tenggara Mereka juga harus Bersaing nih Dengan negara yang lainnya Di antaranya Tiongkok Australia Palestina Brazil Dan juga Amerika Serikat Dan kita ucapkan selamat Kepada Siswa dari FMP Almasum Yang sudah Bersaing di Kancah Internasional Dengan adanya Robot pelayan Kebun binatang Jadi robot ini Yang akan Memberikan makanan Minuman kepada Satwa-satwa Yang ada di Kebun binatang Jadi bentuknya Kereta Kalau malam Juga bisa Dioperasikan Dengan adanya Lampu Jadi gak perlu Petugas lagi Untuk masuk ke Kandang Setiap satwa Untuk memberikan Makanan Tapi si robot-robot itu Kepikiran ya Kepikiran Karena mereka Benar-benar Kita harus Mengapresiasi Kegiatan mereka Karena tadi katanya Kan bertanding Dengan Negara-negara lain Apalagi Harus Berhadapan dengan Amerika Serikat Ya kan Apalagi Yang harus kita hadapi Berita selanjutnya Datang dari Pemkot Kota Bandung Kini mempunyai Satu taman Baru yang dibangun Di lahan aset Pemkot Bandung Taman yang diberi Nama Banyu Leishurpa Berada di kawasan Jalan Ciumwanara Kota Bandung Tersebut Menjadi pusat Perhatian baru Masyarakat Bandung Untuk menghabiskan Waktu santai Dengan nokrong Sambil menikmati Sajian kuline Oke Ini adalah taman Yang baru Diresmikan oleh Pemerintah Kota Bandung Yang temanya Semua Banyu Air Nah Kalau misalnya Mau Berenang-berenang cantik Main-main air cantik Boleh lah ya Ke Banyu Leishurpa Saya juga belum ke sana nih Pemkot Kita berdua juga belum ya Belum ya Sebelum ke sana Kita coba lihat Ada spot-spot selfie Yang mana Yang oke di sana Ini dia informasinya Kota Kembang Bandung Kota Kembang Bandung dikenal sebagai tempatnya para wisatawan Selain sebagai salah satu tempat wisata kuliner dan fashion Kota Bandung pun menawarkan objek wisata taman Yang menyebar hampir di setiap penjuru Seakan tak puas dengan jumlah taman yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung membuka taman baru yang dibangun di atas lahan aset pemkot di Jalan Ciumwanara Taman baru ini diberi nama Banyu Leishur Park Sesuai namanya Taman ini dibangun berdampingan dengan perusahaan daerah air minum Kota Bandung PDAM Tirtawening Area seluas 1.100 meter persegi ini Menghadirkan berbagai macam wisata bermain air Selain itu Taman baru ini pun menyuguhkan sejumlah sajian kuliner khas Kota Bandung Di mana Lahan-lahan aset-aset dari BUMD itu gak boleh nganggur Karena mau bajir kan Nah jadi di mana ada peluang Tolong diaktifasi aset-aset BUMD khususnya BUMD ini untuk hal-hal positif Pembangunan taman di lahan aset pemkot ini Merupakan bukti keseriusan pemkot Bandung mengoptimalkan aset daerah Tak hanya itu Berdirinya taman ini juga dapat menjadi lahan berkembangnya ekonomi masyarakat Kita coba buat perjanjian Sehingga di awal tahun Kita buat perjanjian Dan hari ini kita sudah bisa melihat hasilnya ya Si perjanjian ini sudah terbangun menjadi sebuah purkot yang Saya pikir punya nilai ekonomis yang baik Dan insya Allah bahkan ramai lah Taman ini diharapkan dapat menjadi lokasi baru Sarana penyalur kreativitas masyarakat Khususnya anak muda di Kota Bandung Selain itu Taman ini pun dapat pula menjadi sarana wisata warga Untuk menghabiskan waktu santai Dengan sekadar nongkrong sambil berwisata kuliner Yuwana Kurniawan, Bandung TV Bandung memang sepertinya tidak habis-habis untuk mencari perhatian dari orang lain Karena kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa taman yang ada di Kota Bandung memang sudah terbilang cukup banyak Contohnya seperti tamanan siap, taman musik, taman film Dan untuk anda yang pencipta kuliner jangan khawatir nih Karena Santi katanya di Banyulai Shul Park itu ada 300 stand makanan disana lebih bahkan 300 stand makanan Jadi abis basah-basahan makan ya Betul Abis makan abis itu basah-basahan Cuci tangannya langsung disetik oleh mesernya ya Nanti kita boleh deh coba cek benar tidak ada 300 stand makanan yang ada disana Tapi hati-hati untuk anda Kenapa? Buat yang datang kesana tetap menjaga kebersihan nih ya Ya itu poin penting karena walaupun sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Bandung Dengan adanya ruang terbuka hijau seperti taman-taman yang sudah ada PR untuk kita sebagai masyarakat Kota Bandung adalah Bagaimana caranya menjaga kebersihan, keindahan, keastrian dari taman-taman tersebut Jangan sampai di awalnya aja bagus Selanjutnya terserah anda Oke dan masih banyak ya informasi yang akan kita sampaikan untuk anda Dan kita akan membuka telepon di 022-721-4214 untuk anda bisa menghubungi kami Boleh sharing update informasi yang anda ketahui di program kami Halo Halo Bandung Dan kita punya satu update informasi untuk anda nih Permasalahan apa Anissa pun gak tahu nih masalah apa yang akan saya update Anda penasaran tetap bersama kami di Halo Halo Bandung Karas Bandung